Tampaknya, kini konten kreator tidak perlu berpikir keras untuk membuat konten kreatif yang menarik minat penonton. Merekam diri Anda sedang tertidur, atau mungkin tidak melakukan apa-apa selama berjam-jam sudah cukup mengundang banyak penonton. Kali ini, seorang TikToker asal Vietnam bernama An Trantan menarik banyak views. Rata-rata dalam satu videonya, Tan bisa mendapatkan sejuta views. Apa kontennya? Mudah, ia hanya mengunggah dirinya memandangi kamera, sementara ia berbaring di atas hemok sambil mendengarkan lagu Vietnam. Videonya dengan viewers tertinggi mencapai angka 20,8 juta, dan video itu hanya merekam dirinya sedang melihat kamera. Kini, Tan sudah memiliki 323,5 ribu followers pada akun TikToknya. Wah, mantap sekali! Pusing, bagaimana membuat konten menarik di Youtube supaya menarik minat banyak views dan subscribers? Mungkin kali ini kami perlu meniru apa yang dilakukan oleh Youtuber asal Indonesia ini. Ia hanya duduk diam, bengong melihat kamera selama 2 jam, dan videonya viral. Youtuber bernama Muhammad Didit ini membuat konten yang merekam dirinya duduk di sofa, dan tidak melakukan apapun selain memandangi kamera. Karena video ini, ia berhasil menarik lebih dari 1,5 juta penonton, dan menginspirasi banyak meme di sosial media Indonesia. Pemuda 21 tahun ini mengatakan bahwa ia terinspirasi untuk merekam video dari permintaan penontonnya, yang ingin ia mengunggah sesuatu yang positif, mendidik untuk sebuah perubahan. Dan lahirlah video, 2 jam gak ngapa-ngapain ini. Lalu apa faydahnya konten ini? Ya, Didit pun mengatakan bahwa itu tergantung persepsi penonton itu sendiri. Kepada tribunews, Didit bercerita bahwa ia merekam konten yang tersebut pada pukul 11 malam hingga 1 pagi di sofa kamarnya. Sebelum membuat konten, ia sudah mempersiapkan diri dengan makan dan ke toilet. Awalnya, Didit hanya ingin membuat video 5-10 menit bengong. Tapi ternyata ia terlalu mendalami karakternya, hingga akhirnya kebablasan sampai lebih dari 2 jam. Video ini juga tampaknya seperti melihat video seseorang yang sedang bermeditasi. Tapi dipikir-pikir ya, sulit juga. Gak ngapa-ngapain selain lihat kamera selama 2 jam. Seorang netizen dari Tiongkok menjadi selebriti dalam semalam melalui akun TikTok KW, yaitu Doyin, dengan melakukan live streaming saat dirinya tertidur. Awalnya, pria yang dikenal dengan nama Yuan San ini melakukan live streaming pada 9 Februari lalu untuk melihat apakah dirinya mengorok saat tidur. Tak disangka, saat bangun keesokan harinya, videonya telah ditonton sekitar ratusan ribu viewers selama ia live 5 jam. Viralnya video ini membuat pria asal kota Jiangxi untuk mengulang aksinya. Akibatnya, channel miliknya mengumpulkan sebanyak 18,5 juta penonton dan memiliki hampir 1 juta followers. Dalam sebuah interview, Yuan San mengaku melakukan live streaming saat ia tertidur karena ia merasa bosan. Pengguna Doyin dapat menukarkan hadiah virtual yang mereka dapat dari penonton dengan uang. Yuan San mengaku mendapat hadiah virtual yang bernilai sampai 76.800 yuan atau lebih dari 150 juta rupiah. Yuan San mencoba memberikan followersnya konten lain selain ia tidur. Namun sepertinya para netizen lebih memilih menonton Yuan San yang sedang tertidur. Setiap Yuan San mengunggah video yang menunjukkan kemampuannya berakting, para netizen bertanya kapan ia akan tidur atau kenapa kamu tidak tidur. Terkadang netizen menuntut Yuan San untuk tidur di waktu yang tidak biasa. Ia pernah tidur pukul 5 sore hanya untuk memuaskan followersnya. Yuan San mengaku kepada media lokal kalau ia sudah tidak ingin melakukan live streaming tertidur lagi. Kepopuleran tidak terduga Yuan San terjadi ketika hampir seluruh warga tirai bambu berdiam di dalam rumah akibat penyakit yang sedang mendunia. Sekolah, bioskop, restoran, dan tempat umum lainnya ditutup sehingga banyak warga yang beralih ke dunia virtual untuk menghilangkan rasa bosan mereka.